hai 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 bismillahirrahmanirrahim dari nabuk Hai dan siapa terlepas satu sholatnya seolah-olah ia telah kehidangan seluruh keluarga dan karetannya hati seluruh ibu Hai mulai dari nabuk al-minu aliyah radeo bahwa nanti seluruh keluarga bersabda dan siapa terlepas satu sholatnya seolah-olah ia telah kehidangan seluruh keluarga dan karetannya hati seluruh ibu-ibu dan krikitab al-kahir biasanya seolah-olah terabaikan karena sibuk dengan keluarga atau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda jika harta telah melaluikan satu sholat saja maka kita harus bersedih seolah-olah kita telah kehidangan seluruh keluarga dan harta kita tinggal kita sendiri di dalam rumah kita jadi berapa banyak harus biar kita bisa kehidangan semua itu sebanyak itu pula kerugian kita tidak meninggalkan sholat begitu pula sejauh mana kita bersedih karena kehidangan keluarga dan harta kita sejauh itu pula hendaknya kita bersedih jika kehidangan sobat jika ada seorang yang terpercaya berkata bahwa di jalan itu ada sekelompok ada terangkuk siapapun yang melewati jalan itu pada tengah malam pasti akan dibunuh dan dirangkuknya maka siapapun yang berani melewati jalan itu pada malam hari jika malam hari begitu menakutkan siang haripun orang-orang akan tidak melewati jalan itu sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat terpercaya beliau sering memperingatkan kita tetapi kita sering melalikannya kita sering mengaku sebagai pengikutnya malam setia namun agak-agak pengaruh dari sabta beliau yang terlekat pada diri kita semoga berkata-kata